Intro Bojan dapat kabar baik jelang laga kontra Persebaya Pelatih Persib, Bojan Hodak mendapatkan kabar baik jelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024 Pada pertandingan tersebut, Bojan akan mendapatkan tambahan amunisi karena sejumlah pemain yang sempat absen akibat cedera sudah dinyatakan pulih Stefano Beltrame dan Bekem Putra Nugraha kondisinya sudah semakin membaik Stefano sudah mulai berlatih hari ini Itu menjadi kabar yang bagus Bekem juga sudah mulai berlatih Dia beberapa laga tidak bermain sehingga sentuhannya belum sepenuhnya kembali, kata Bojan Selain itu, Kakang Rudianto pun akan segera bergabung setelah dipulangkan tim nasional U23 Indonesia Kakang juga sudah kembali besok Secara fisik juga pemain lainnya dalam keadaan baik Hanya Edo Febriansah yang mengalami cedera pada laga pekan lalu Secara fisik hampir semuanya oke Kami harus melupakan pertandingan sebelumnya dan harus fokus menatap laga di depan Ucapnya Respon Bojan soal raihan tiket ke Championship Series Satu tiket kebabak Championship Series didapat oleh Persib Maung Bandung menyusul Borneo FC yang lebih dulu menyegel satu tempat dalam perburuan gelar juara Liga 1 Hasil ini didapat setelah Persija sukses menekuk Persis Solo di pekan ke-31 Hasil ini membuat posisi Persib tidak akan terkejar oleh tim di luar zona 4 besar Memang PSIS dan Dewa United yang ada di peringkat 5-6 masih mungkin menyamai poin Persib Namun head-to-head menghadapi kedua tim tersebut diungguli Maung Bandung Meski sudah dipastikan lolos, tapi Bojan Hodak tak ingin Jumawa Dia menegaskan bahwa perjuangan Maung Bandung belum usai di regular series dan masih ada 3 pertandingan yang dihadapi hingga pekan ke-34 Ini belum berakhir sebab masih ada 3 pertandingan lagi, tegas Bojan Hodak Meski begitu, dia cukup senang karena target melaju menuju babak berikutnya bisa dicapai Karena ketika Bojan Hodak datang ke Persib di pekan ke-5 mengganti Luis Mila, tim berada di zona degradasi Perlahan performa tim membaik hingga kini ada di urutan 2 Lihat ketika saya tiba ke sini, di bulan Juli, kami berada di urutan 16 dan targetnya adalah untuk bisa memasuki posisi 4 besar Dan saat itu, saya rasa tidak banyak orang yang percaya kami bisa masuk 4 besar, ujarnya Bojan pun masih mempunyai target sebelum mengalihkan fokus ke championship series Dia ingin Persib bisa menyegel peringkat kedua di regular series Karena itu memberi keuntungan di semifinal dengan bermain di kandang lawan terlebih dahulu Tapi pada akhirnya sekarang kami ada di 4 besar Sekarang target kami adalah mengamankan posisi kedua Karena itu akan memberi kami keuntungan di semifinal karena bermain di kandang di leg kedua, tukasnya Terima kasih telah menonton! Febri diharapkan makin percaya diri Pelatih Persib, Bojan Hodak mempunyai harapan besar kepada Febri Hariyadi setelah berhasil mencetak gol pertamanya musim ini Pemain bernomor punggung 13 itu diharapkan bisa semakin percaya diri Bo, sapaan akrab Febri Hariyadi, mencetak gol pembuka keunggulan Persib pada menit 5 Terakhir, Bo mencetak gol musim lalu saat Persib mengalahkan Persib ke diri 3-0 di Stadion Manahan Solo Saya rasa itu gol Febri, bagus bagi kepercayaan dirinya, kata Bojan Bojan mengatakan, setelah sekian lama minim menit bermain dan puasa mencetak gol Febri akan lebih percaya diri menatap pertandingan ke depan Dia mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang bagus, tapi masalahnya adalah kepercayaan diri Dia cukup lama tidak tampil dengan bagus Jadi, ini bagus karena dia bisa mulai mencetak gol lagi Ini selalu bagus bagi seorang pemain menyerang dan ini bagus untuk kepercayaan diri dia, pungkasnya Rezaldi Absen, Bojan Hodak siapkan pengganti Rezaldi Hehanusa akan absen membela Persib saat menjamu persebaya Surabaya pada Laga Pekan ke-32 Liga 1 2023-2024 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Sabtu-Tanggal 20 April tahun 2024 Rezaldi mendapat larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning Kartu kuning ke-4 didapatkan Rezaldi saat menghadapi Persita Tangerang Dalam pertandingan pekan ke-31 ini, Rezaldi mendapat kartu kuning pada menit 63 Sebelumnya, pemain bernomor punggung 56 ini sudah mendapat 3 kartu kuning saat menghadapi Persija Jakarta, Bali United, dan persebaya Surabaya Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku tidak risau dengan absennya Rezaldi Sebab, sejumlah pemain masih bisa mengisi pos yang ditinggalkan Rezaldi Tanpa Rezaldi, kami masih memiliki 25 pemain dan kita akan lihat siapa yang mengisi posisinya Kata pelatih asal Kroasia tersebut Beberapa pemain tersebut adalah Zalnando, Hen Hen Herdiana, dan Kakang Rudianto Yang akan segera bergabung sepulang dari tim nasional U23 Indonesia Selain mereka Bojan juga percaya masih ada pemain lain yang bisa tampil di posisi back kiri Jadi masih ada yang bisa bermain di sana Masih ada beberapa opsi yang bisa dipasang di sana meski tidak semuanya adalah pemain yang natural sebagai back kiri Tapi kami pasti akan menemukan seseorang dan itu tidak jadi masalah, kungkasnya Beltrame berharap tampil lawan Persebaya Gelandang Persif, Stefano Beltrame berharap kondisinya terus membaik dan bisa tampil lawan Persebaya Surabaya Pada langa pekan ke-32 Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Sabtu 20 April 2024 Pemain asal Italia tersebut mengalami cedera di bagian pergelangan kaki saat menjalani game internal, pekan lalu Karena itu, ia sempat absen pada pertandingan kontra Persita Tangerang Pada sesi latihan Rabu 17 April 2024, Beltrame sudah bergabung namun hanya menjalani setengah program yang diberikan Ia kemudian melanjutkan latihan mandiri di tepi lapangan Saya merasa lebih baik, jauh lebih baik dan di latihan ini berjalan bagus Memang hanya sebentar, tapi tidak masalah Dan kita akan lihat besok hari ini, kata Stefano di Stadion Persif Beltrame cukup percaya diri bisa tampil lawan Persebaya, akhir pekan ini Tapi, katanya, semua tergantung dari tim pelatih dan dokter Saya akan siap dan saya mungkin akan bermain Saya akan bicara dengan pelatih dan kami akan memutuskan Tapi untuk cederanya sudah jauh lebih baik, ungkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!